WISU DAWAN Karena kemampuan tersebut akan sangat membantu dalam proses penyelesaian masalah dan proses pengambilan keputusan Rapat terbuka yang juga diadiri Asisten Operasional Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda Hamarsuta Dengan acara WISU DA ke-46 Program Diploma II dan Strata I serta WISU DA ke-24 Program Magister Kegiatan yang berlangsung di Geraha Samudera Ganesa Uhati Surabaya ini melepas 346 WISU DAWAN Ke-346 WISU DAWAN ini masing-masing 109 dari Program Diploma Pelayaran 97 Fakultas Teknik dan Ilmu Pelayaran Serta 56 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Selain itu juga 40 dari Fakultas Hukum dan 18 dari Fakultas Kedokteran Gigi Serta 26 dari Fakultas Psikologi Laksamana Muda Purnawirawan Sudirman lebih jauh berpesan kepada WISU DAWAN Agar menjaga semangat yang pernah digunakan untuk menyelesaikan studi di UHT Khususnya dalam menyiapkan ujian dan menyiapkan tugas akhir Dikatakan karena semangat yang seperti itu telah berbuah pengakuan masyarakat secara formal Yaitu dengan selesainya tahap 1 tanda lulus yang merupakan langkah awal dalam membangun bangsa Selain itu menurut Sudirman WISU DAWAN setidaknya menjaga sikap baik terhadap orang lain yang selalu berpikir positif Tetap bersyukur karena telah dipercaya Tuhan menjadi khalifahnya Untuk itu WISU DAWAN harus menyadari bahwa masa kini masyarakat membutuhkan insani yang profesional Yaitu insani yang kreatif, inovatif, pandai berkomunikasi dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Sejumlah harapan yang disampaikan Rektor UHT ini sebenarnya tidak lepas dari sistem dan tata kelola Yang dilakukan pengelola kampus Laut Biru ini dalam mencetak lulusannya sebagai pioner pembangunan di tengah masyarakat Dari prinsipnya bahwa kita itu dalam melayani mahasiswa Dalam hal ini customer service, pelanggan, mahasiswa, stakeholder Kita mengutamakan manajemen mutu untuk dapat menghasilkan mahasiswa sesuai kompetensinya Dapat berperan nanti di masyarakat untuk bisa membangun bangsa Indonesia tercinta ini Menurut Mula Warmanti, ketujuh prinsip ini sistem pendidikan yang dilakukan Tidak saja memberi bekal kreatif, inovatif, pandai berkomunikasi dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Tapi juga mempersiapkan untuk siap bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Harapannya adalah kita berharap mahasiswa ini dapat profesional Yaitu menjadi manusia yang kreatif, kemudian inovatif, kemudian pandai berkomunikasi Juga mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Jadi masyarakat saya kira membutuhkan insani yang tidak mudah menyerah Jadi kita harus fight untuk mencoba segala sesuatu sehingga apapun kita dapat lampaui Sehingga harapan keberhasilan itu dapat kita capai 14 mahasiswa dari berbagai fakultas ditetapkan sebagai yang berprestasi dalam wisuda kali ini Para mahasiswa berprestasi ini selain menerima tanda penghargaan Juga tanda kenang-kenangan yang diserahkan langsung oleh Asisten Operasional Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Harmasuta Dan Rektor UHT Laksamana Muda TNI Purna Wirawan Sudirman Sedangkan mahasiswa terbaik kali ini diraih Yola Ristida Rahma Dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara dengan IPK 3,85 dan predikat dengan pujian Suka dukanya kalau namanya kan kuliah ya kita menuntut ilmu Jadi sukanya karena kan bisa bareng-bareng banyak teman Kita masih belum punya tanggung jawab yang sampai kita harus cari uang atau apa gitu kan Pak Tapi dukanya ya mungkin sedih ketika tugas-tugasnya mungkin kita masih bingung atau apa gitu Kini Universitas Sang Tua sebagai satu-satunya perguruan tinggi swasta Yang mempunyai pola ilmiah pokok kelautan tanpa henti berupaya untuk mensosialisasikan paradigma baru Pembangunan kelautan kepada seluruh masyarakat secara terencana dan berkesinambungan Dengan demikian diharapkan dapat tercipta satu tatanan masyarakat Yang mampu membawa bangsa Indonesia kembali kepada kodratnya sebagai bangsa maritim Yang mempunyai pola ilmiah pokok kelautan dan berkesinambungan Yang mempunyai pola ilmiah pokok kelautan dan berkesinambungan